1,2,3 Konnichiwa Hari ini seperti yang saya tulis di website itu Kemarin di website lemonkubu.com Disitu saya tulis Mengenai bahasa Jepang 1 Kanji level M2 Jadi ini sebenarnya Yang sering keluar dalam ujian bahasa Jepang level 2 Seperti kita ketahui Bahasa Jepang itu ada level 5 Itu yang paling rendah Paling dasar Di atasnya ada level 4 Baru level 3 Baru level 2 Baru level 1 Untuk kuliah di Jepang Biasanya yang lulus level 2 dan level 1 Makanya kalau bisa Sebelum kita berangkat ke Jepang Kalau untuk kuliah Bagusnya sudah lulus disini level 2 Minimum Karena disanapun nanti masih kuliah lagi Jadi inti kita belajar ini adalah Untuk ambil Setifikat bahasa Jepang nanti Supaya bisa kuliah disana Oke Terus disini Di website yang saya buat kemarin itu Ini kanji Kanji bahasa Jepang Jadi disini tuh Bagaimana kita membacanya Sebenarnya saya ingin supaya intonasinya bisa dibaca dengan benar Dan kalau nanti untuk pengertiannya Nanti bisa kita lihat juga disini Dan ini mudah-mudahan nanti Biasanya untuk ujian kemampuan bahasa Jepang itu Setahun 2 kali sekarang Jadi ada bulan 7 Dan bulan 12 Jadi kalau kita bulan 7 belum lulus misalkan Masih bisa kita ujian nanti di bulan 12 Kalau kita ngejar tahun ini harus lulus JLPT N2 atau N1 seperti itu Oke Seperti yang saya tulis sebelumnya Nama websitenya HTTPS Lemongkubu Dotcom Terus untuk website ini Hanya untuk Free Japanese lesson Dan otomotif Dan kadang memang ada juga Saya masukkan yang lain Kalau menurut saya perlu Untuk diberitahukan Terus disini Ada bahasa Jepang Saya tulis Satu Kanji level N2 Nihongo Bagusu namanya Saya buat Karena banyak Nihongo bagus lah Apalah namanya Tapi ini namanya Saya buat Nihongo bagus Oke Terus Ini kemarin saya tulis Jadi saya mau Menulis Kanji Atau kata-kata yang keluar Di level 2 Ujian N2 Cara baca dan artinya Supaya nanti teman-teman Tidak salah Apa namanya Salah intonasi Seperti itu Oke Ini kita mulai dari AC Ini AC Ini kanjinya AC Ini hiragana namanya Ini romaji namanya Artinya keringat Terus kalau inggrisnya sweet Selanjutnya Ini AIT AIT itu pasangan Atau partner Bahasa inggrisnya juga partner Ini Ante Jadi ini an Ini te Jadi Hiragananya seperti ini Dan bacanya seperti ini Ante Stabil Oke Selanjutnya Atsui Atsui itu Panas Sebenarnya Atsui itu banyak artinya Tapi tergantung dari Kanjinya Atsui itu juga Kalau dia berbicara Mengenai buku Bisa artinya tebal Jadi Tapi dalam hal ini Kanjinya ini Kanji tebal Eh Kanji panas Misalkan kopi Misalkan Apa Cuaca Cuaca panas Seperti itu Terus ini Aratameru Aratameru Nah jadi Aratameru Bacanya semuanya Terus Artinya Mengkoreksi Memulai kembali Kalau bahasa inggrisnya Correct Atau start again Selanjutnya Ataeru Atae Jadi kanji ini Cara bacanya Atae Tambah Eru Jadi Ataeru Artinya Memberikan Atau giveaway Selanjutnya Ini Ajukeru Ajukeru Menitipkan Atau Mempercayakan Entrust Artinya Kalau dalam bahasa inggris Jadi Misalnya Kalau Teman kita Membawa mobil Kita sebagai penumpang Bisa kita bilang Patasino inocio Anathani ajukeru Jadi Nyawa saya Saya titipkan Kepada kamu Karena Kamu sebagai sopir Dalam hal ini Saya penumpang Seperti itu Terus disini ada I I itu lambung artinya Bersingginya Stomach Kanjinya Seperti ini Terus Iwa Ini Iwa Ini Hiragana Ini Romaji Ini artinya Batu karang Saya bilang Coral Rift Terus Selanjutnya Ada Iwai Iwai itu Sama dengan Upacara Perayaan Ceremony Atau celebration Terus Selanjutnya Ini I Chi I Chi Ini I Kanji Ini Chi Kanji Juga Kalau Hiragana Juga Ini I Ini Chi Itu Artinya Lokasi Atau Tempat Location Or Place Sini Selanjutnya Ido Ido Jadi ini I saja Perpindahan Pergerakan Displacement Atau Movement Selanjutnya Ihang Ihang Itu I Hang Jadi Ini Kanji I saja Ini Hang Jadi Ihang Ini Pelanggaran Atau Violation Of Law Ini Insatsu Insatsu Itu Percetakan Atau Printing Jadi Ini Insatsu Bahasa Jepang Insatsu Terus Ini Inshu Inshu Minum Arak Ini Inshu 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 Artinya Inshu Bacanya Artinya Minum Arak Terus Ipo Ipo Itu Satu Sisi Atau Satu Arah One Side Atau One Direction Terus Selanjutnya Kata Keterangan Karena Di dalam Ujian Nanti Ada Berbagai Kata Yang Harus Kita Ingat Juga Dalam Hal Ini Ada Juga Kata Keterangan Atau Adverb Ini Tadacini Tadacini Artinya Langsung Atau Serta Merta Ini Pemakaian Bisa Directly Atau Immediately Terus Ada Sasaku Sasaku Secepat Segera As soon as Possible Ini Artinya Ini sering Juga Keluar Di Dalam N2 Ujian Kemampuan Bahasa Jepang Terus Imanimo Imanimo Itu Ini Bersatu Dengan Kalimat Imanimo Itu Sampai Sampai Sekarang Pun Sekarang Pun Masih Imanimo Watashiwa Nihongo Suki Desu Misalkan Terus Yoyo Sudah Sahatnya Itu Artinya Sudah Sahatnya Atau It's Time Terus Ikinari Ikinari Itu Mendadak Atau Sekonyong Konyong Sudden Atau Suddenly Itu Artinya Ikinari Ini pun Sering Sering Juga Hampir Setiap Ujian Ada Dia Masuk Ini Sebenarnya Hampir Semua Masuk Ini Cuma Pemakaian Dalam Kalimat Nanti Berbeda Terus Ichido Ichido Itu Sekali Terus Selanjutnya Soredemo Soredemo Ini Walaupun Demikian Atau Even So Ini Soredemo Terus Nandemo Apapun Whatever Nandemo Watashiwa Yarimas Apapun Saya Lakukan Seperti Itu Terus Shikamo Shikamo Itu Lagipula Bacanya Shikamo Terus Selanjutnya Nantonaku Nantonaku Itu Entah Bagaimana Somehow Itu Artinya Terus Sui Tanpa Sengaja Accidentally Terus Ukari Ukari Lalai Lengah Atau Careless Terus Jitsua Jitsua Itu Sebenarnya Sebetulnya Bisa Dibilang Jitsua Potashiwa Indonesia Jink Misalkan Kita Misalkan Kita Tinggal Di negara Mana Jadi Kita Bilang Ke Orang Lain Bahwa Sebenarnya Saya Orang Indonesia Seperti Itu Sokode Sesudah Itu Karena Itu After Death Atau Therefore Terus Iwaba Iwaba Itu Bagaikan Terus Hotondo Hotondo Itu Hampir Sebagian Besar Nyaris Itu Artinya Terus Sunawachi Yaitu Yaitu Artinya Terus Stagate Stagate Itu Bersamaan Dengan Itu Along With Death Terus Ono Ono Masing Masing Jadi Ono Ono Itu Masing Masing Gampang Ingatnya Bagi Indonesia Eh Ono Sering Ono Itu Masing Masing Masa Kini Masa Kini Itu Paling Depan Pertama 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 Terus Ini Jikini Itu Masanya Waktunya Nantinya Waktunya Pasti Tiba Jikini Nantinya Omo Omo Secara Umum Sebagian Besar Terus Jumbang Bergiliran Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Kata Benda Disini Kata Benda Me Si Itu Bahasa Jepang Ini Bahasa Tinggal Naum Jadi Ada Juga Di Kata Benda Selalu Keluar Dalam Ujian Misalnya Denki Otobiografi Artinya Jadi Kita Bisa Bilang Ini Memang Tidak Saya Tulis Silagananya Suharto Daitorio Daitorio No Denki O Yonda Koto Ga Arimas Ka Itu Jadi Anda Pernah Membaca Otobiografi Presiden Suharto Seperti Itu Suharto Daitorio No Denki O Yonda Kotoga Rimas Ka Seperti Itu Cara Bacanya Selanjutnya Otashi Wa Obama Daitorio No Denki O Kakitai Artinya Saya Ingin Menulis Otobiografi Presiden Obama Misalkan Terus Ini Tetsuya Tetsuya Itu Bergadang Yube Isogi Ino Shigoto No Tame Ni Tetsuya Sita Semalam Saya sudah Bergadang Karena Ada Pekerjaan Yang Mendesak Oke Selanjutnya As 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 Tan Men Setsu No Cokujeng Ni Tetsuya De Ren Shuno Wa Yokunai Jadi Artinya Tidak Baik Latihan Dengan Bergadang Tepat Sebelum Interview Ketiga Ketiga Jotatsu Artinya Kemajuan Atau Perkembangan Jadi Kita lihat Sini Kono Ko Wa Yomu No Jotatsu Ga Hayai Artinya Anak Ini Kemajuan Membacanya Cepat Jadi Bahasa Jepang Kono Ko Konoko Wa Yomu No Jotatsu Ga Hayai Terus Terakhir Wakai Engineer Ini Wakai Wakai Engineer Wa Dandan Ude Jotatsu Suru Artinya Engineer Yang Mudah Sedikit Demi Ini Sedikit Demi Sedikit Kemampuannya Berkembang Jadi Disini Saya Presentasikan Ada Tadi Penghapalan Pemakaian Kata Benda Kata Keterangan Dan Pemakaian Dalam Kaliman Sebenarnya Nanti Saya Mau Coba Lagi Untuk Percakapan Jadi Kalau Ada Nanti Waktu Kita Bisa Kita Lanjut Terus Mungkin Nanti Bisa Untuk Mendapatkan Ujian Untuk Bulan 12 Karena Untuk Bulan 7 Sudah Tutup Pendaftarannya Untuk Luar Negeri Tapi Indonesia Saya Belum Tahu Karena Saya Selalu Cobanya Di Singapura Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Selamat Belajar Semoga Cepat Bisa Mengerti Dan Lulus Dalam Ujian Terima Kasih Terima Terima Terima